Kita ke informasi lainnya pemirsa kegiatan sosial yang dilakukan Partai Perindo tak pernah berhenti melalui organisasi sayapnya Rescue Perindo. Kali ini melakukan pengasapan terhadap 250 rumah warga di Blora, Jawa Tengah. Selain di Blora, Rescue Perindo, Kota Palembang juga melakukan pengasapan atas permintaan warga di wilayah RT 18 Sukabangun, Palembang, Sumatera Selatan. Sesuai dengan visi dan misinya, Partai Perindo harus mencurahkan energi untuk membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan secatera. Singkatnya, membawa perubahan yang diharapkan oleh rakyat. Mewujudkan hal tersebut, berbagai kegiatan digelar secara rutin untuk mensosialisasikan visi-misi Partai Perindo ke tengah masyarakat. Salah satu kegiatan sosial yang selalu digelar Partai Perindo adalah pengasapan atau pogging ke pemukiman warga untuk menekan angka penyakit demam berdarah. Melalui organisasi sayapnya, Rescue Perindo kali ini melakukan pengasapan terhadap 250 rumah warga di Dukung Nareng Sawahan, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Ya, sangat berterima kasih, termasuk asli yang cepat, karena sudah dengan dua korban saja sudah ada respon. Ada permintaan dari warga. Di sini sudah ada tiga korban dua minggu yang lalu. Setelah itu mengajukan permintaan pogging ke Rescue Perindo dan dalam waktu dekat langsung mintaan pogging. Selain di Blora, Rescue Perindo, Kota Palembang juga melakukan pengasapan atas permintaan warga di wilayah RT 18, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami. Pogging dilaksanakan atas permintaan warga yang khawatir berkembangnya nyamuk demam berdarah di wilayah mereka. Selain pengasapan, juga dilakukan penyeluhan singkat menjaga pertumbuhan nyamuk dan pembagian pupuk abate. Kita akan mengurangi situasi demam berdarah, Pak. Penyelakit-penyelakit yang ada di RT kami, terutama RT 18, dapat mengurangi dengan adanya penyemprot poding pada hari ini, Pak. Kita telah melakukan slogging di 100 rumah penduduk, karena akan membagikan bubuk abate. Kita akan melakukan sosialisasi mengenai penanggulangan daripada nyamuk demam berdarah. Langkah Partai Perindu dalam memberikan layanan kepada masyarakat ini, merupakan bukti nyata yang langsung dapat dirasakan. Melalui organisasi sayapnya, Partai Perindu akan bergerak cepat dan menurunkan seluruh kekuatan kadernya untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Tim Ainews melaporkan.